Banyak pihak yang penasaran dengan alasan Deniz Carista yang membuat konten mengenai pengakuannya berselingkuh dengan Inisial RD yang merupakan suami dari seorang artis dan presenter. Deniz mengungkapkan alasannya membuat konten tersebut adalah agar selingkuhannya itu lebih menghargai istrinya. Hal itu dikatakannya saat ditemui di daerah Peluhi, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Untuk membuat dia bisa lebih menghargai istrinya, tahu diri. Karena menurut gue istrinya itu lebih sukses seperti dia dan lebih oke. Nah tahu diri, nah saya mau bisa bedain kan. Kalau istri sama baik, kalau pelakor sama bacot. Biar orang-orang yang posisinya sama, gue itu bisa keluar dari cerata melingkaran cetan ini. Karena hubungan orang ketiga, pelakor atau apapun itu banyak banget yang terjadi dan banyak banget yang DM gue. Dan mereka enggak tahu cara keluarnya gimana. Karena sekali lagi gue tegaskan, ini enggak bisa dipungkiri. Namanya cewe kalau udah main hati, logika itu mati. Bener enggak sih mbak? Ya betul. Dan karena itu, jadi kalau misalkan gue bisa pushback sedikit aja 4 tahun yang lalu, gue harus bisa ngatakan tidak. Jadi kan setidaknya kan orang-orang dengar cerita ini bisa tahu kan. Cewek-cewek ya, dilaksananya masih di perakor atau orang ketiga bisa tahu. Tahu enggak ada bagus-bagusnya, jantakan berujung indah. Mau keliatannya cowoknya sebaik apapun, cowoknya keliatan baik, ya kan keliatan curun tapi suka minjit plus-plus. Contohnya kan, suka sama karaoke, sama cewek-cewek gitu kan. Ya tidak menjamin semuanya. Pokoknya tidak akan berujung indah gitu. Jangan terbuai. Kalau suatu saat anak gue nanti lahir, gue mau anak gue nonton konten gue. Biar jangan tergampang terbuai dengan janji-janji dan ngurut manis seorang lelaki. Aku lagi lelaki yang udah punya bini. Enggak boleh. Sub indo by broth3rmax